Intro Nah makanya ini logika di dunia Apa saja yang namanya barang berharga Ini pasti disembunyikan, betul gak? Mungkin gak saya bercinta dengan kekasihku di panggung Banyak yang nonton Sedep gak? Enggak Jadi kalau pacaran enaknya dimana? Ning sorkeres Tersembunyi Itulah para kekasih Allah juga tidak mau cintanya Dipamerkan dong Betul gak? Oke Ibu-ibu punya berlian Tepak berlian Ditaruh di jalan apa? Ditaruh di lemari Kenapa? Setiap barang yang berharga selalu disembunyikan Betul? Betul Dimana taruhnya? Di tepak kan? Tepaknya di kancing gak? Ditaruhnya dimana? Di lasi Lasinya di kancing gak? Lasinya dimana? Di lemari Lemarinya di kancing gak? Lemarinya dimana? Di kamar Kamernya di kancing gak? Kamernya di dalam rumah gak? Rumahnya di kancing gak? Kamernya di pagarnya gak? Pagarnya kancing gak? Berapa kancing? Soal hitungan Nah itulah makanya Ketika Anda Mencoba Mengungkap Orang-orang yang Nilainya bernilai tinggi Tidak mudah Kalau ada orang yang Ngaku-ngaku jadi wali Pasti wali dalban Paham? Karena satu pelajaran paling penting Untuk menjadi seorang waliullah Pertama pelajaran penting Idvin nafsaka Fi ardil khumul Kuburlah dirimu Di tengah-tengah Hutan Yang tidak pernah ada orang Jadi bersembunyi Gak mungkin dong Nah itu persoalannya Jadi Yang bapak-bapak Ibu-ibu inginkan Kebenaran tuh Kebenaran yang mana? Kalau yang bisa Menggandakan uang Tau Menggandakan uang Masya Allah Saya mendengar komentar Sekarang Ada waliullah Sedang menggelar ilmunya Allah Uang Roko-roko-roko Dolar Roko-roko Penipu itu semuanya Mana mungkin Ada orang bisa Menggandakan uang Kalau memang iya Ngapain ngajak-ngajak orang Gandakan aja sendiri Betul enggak? Miliar Dibu miliar Digandakan aja jadi Empat miliar Digandakan lagi Menjadi Digandakan lagi Terus bagi-bagi Kita sendiri Kan begitu Enggak ngajak orang Yang tertipu banyak Nah itulah makanya Saya malam ini Ingin menyampaikan Ada standar kebenaran Standar seperti apa? Kita kembali Untuk mengukur Standar kebenaran Orang lain Jangan dengan Imajinasi Jangan dengan Mitos-mitos Jangan dengan Tahayul-tahayul Jangan dengan Sulap-sulapan Dan jangan dengan Berdasarkan Kesaktian-kesaktian Ada enggak orang Yang enggak bener sakti? Ada enggak? Ada Tukang sihir Bener enggak? Sakti enggak? Udah Udah aja Tapi banyak orang Yang bener Tidak punya kesaktian kok Mangan epek lanti Betul enggak? Nah itu Jadi apa standarnya? Standarnya Tuh Pak Syariat Itu standar Untuk mengukur kebenaran Orang Jangan pakai standar lain Begitu Engkau ikut seseorang Ternyata Dia kencengnya berdiri Dan tidak cebok Segera tinggalkan saja Paham? Ketika dia ngaku Jadi wali Kemudian baca fatihanya Al-Kamdulillahirrabbilnalamin Ar-Rakmani Rokim Walab Bedolin Wiss Assalamualaikum Balik Wiss Paham? Iya dong Dimana lagi? Jadi bagaimanapun juga Syariat ini Adalah pintu Kalau kita ingin Masuk ke dalam Hakikat Ma'alipat Torek Sebagainya Harus lewat Pintu Pintunya itu namanya Syariat Betul Itu saja Jadi pintu syariat Jadi Memang Bisa saja Orang masuk ke dalam rumah Tidak lewat pintu Lewat mana? Lewat apa? Lewat jendela Nah kalau ada orang Masuk rumah Lewat jendela Namanya apa? Paham? Itu Itu Kalaupun dia ngaku maling Ngaku wali Ya wali maling Artinya Tidak mungkin Langsung Tetapi Tetapi ini Saya katakan lagi Itu juga Ada Pengecualian Ya Pengecualian Karena Allah Memperlakukan Hukum alam Berlaku Permanen Tapi Allah Kapan-kapan Bisa saja Menghentikan Hukum alam Itu Api Sifatnya Membakar Permanen Tidak Suatu ketika Bisa enggak Allah Mendinginkan Api Bisa Dan itu Sebagai bukti Allah Bisa Menghentikan Hukum Alam Ya narukuni Bardawas Alaman Ala Ibrahim Dini Bisa Ada enggak Hari ini Dia jadi Terlembuk Gedean Besoknya Jadi wali Ada enggak Ada Namanya Siapa? Rabia Al-Adawi Ada enggak Hari ini Dia masih jadi Perampok Pemabok Besoknya Gede wali Ada enggak Ada Siapa namanya Zunun Al-Masri Tapi Itu kan Barang yang Jarang Terjadi Jadi kalau Barang yang Jarang terjadi Enggak usah Ditiru Paham enggak Yang ditiru Itu yang umum Terjadi Jadi belajar Benernya Ya sejak Sekarang Terus setiap hari Kita Perbaiki Ibadahnya Yang benar Ya kan Sholat yang benar Wirtan yang benar Ya pada orang tua Berbakti Anak-anak Disekolahkan Istri disayangi Tetangga Jangan cukup Bikin masalah Tamu dihormati Paham enggak? Nah itulah persoalannya Jadi akhirnya Kembali Bahwa standar Kebenaran Tidak bisa Tidak bisa Dihindari Adalah Standarnya Syariat juga Karena syariat Adalah Pintu Masuk ke dalam Rumah Kalau yang dari Gendeng Yang dari Jendela Namanya Wiskon Baik Jam Jam Rolah Sekini Jam Cukuplah Saya kira Bukan Bagaian Nuri Saya hanya Nyambung Saya Lusul Jadi temanya Hari ini kita Hari ini Kita bertekad Bulat Ingin Jadi orang yang Amin Saya doakan Mudah Amin Bismillah Rahman Rahim Rabbana Awzi'na An-Nashkura Niamataka Allati Annamta Alayna Waala Walidayna Wa An-Namala Salihan Tereda Wadkhilna Birrahmatika Fih Ibadika Salihin Rabbana Aatina Fih Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adab Al-Nar Wa Sallala Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahabatih Ajmain Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Ala Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh